Intro Saya Diongosa Fenomena, Biasa di Bandar Fasa Travis ini awalnya kita lihat dari kebiasaan teman-teman yang jalan-jalan, suka jalan-jalan kan ya tapi karena disini banyak yang dari luar Surabaya suka bingung mau jalan-jalan kemana soalnya itu sebagai anak IT kita tuh mestinya bisa bikin solusi bermasang itu makanya kita bikin Travis itu Agenda Homecoming Travis kali ini kami akan menyasar ke teman-teman yang suka dan butuh jalan-jalan tapi nggak tahu mesti kemana caranya apa ya, nembak lah, nembak ke pasar kita langsung dan supaya kita lebih tahu kebutuhannya seperti apa dan dapat masukan-masukan dan saran-saran untuk pengembangan ke depannya seperti itu Intro Saya Ahimsa Afrizel, para satu founder dari Jejakku Kenapa ada Jejakku ya? Potensi wisata Indonesia itu besar banget cuma pendapatan kita masih kalah gitu sama Malaysia, Singapura, Thailand jadi kita merasa ini kok ada yang nggak benar disini yang kedua ketika kita traveling itu ternyata disitu ada banyak masalah contohnya masalah lingkungan jadi traveler yang nggak bertanggung jawab buang sampah sembarangan di gunung dan lain sebagainya Agenda homecoming tim Jejakku saat ini kita akan mempresentasikan tentang Jejakku ke calon user yang mereka senang traveling Kita sudah mempersiapkan sedemikian rupa bagaimana kita harus memberikan pemahaman berjalannya aplikasi kita Nanti kami juga mengundang perwakilan dari klub motor di Semarang Harapannya nanti selain kita untuk menambah pengguna tilangin kita juga mendapatkan kritikan dan masukan dari audiens kami Kenalkan kita dari Sarjana Dukurut Aidi Agenda homecoming hari ini Sarjana presentasi di HMK Farmasi Nah presentasi ini tujuannya bukan hanya mengenalkan situs Sarjana tapi kita membangkitkan semangat mereka untuk mulia kita bagikan informasi-informasi kenapa mereka harus kuliah kita berbagi semangat sama mereka dan kali ini kita jadwalnya di SMK Farmasi semoga di sana kita nanti dapat feedback yang bagus Tujuan kami dari aplikasi tilangin ini adalah fokusnya kita ingin merubah sifat-sifat mengemudi dari seorang pengendara dari lewat caci matian, lewat dari foto share mereka jadi memang kita ingin merubah budaya dalam berkendara untuk menjadi lebih baik kita sudah melakukan demonstrasi hari ini mengenai bagaimana cara jalanin aplikasi kita nah tadi juga ada nih komentar dan juga masukan yang bagus banget dari temen kita yang namanya Irena mengenai bagaimana sih kalo misalkan yang mengendarai pengendaraan itu sendiri bukan si pemilik mobilnya kalo misalkan nih polisi dateng ke si empungnya mau dilipatnya gitu dia dilipatnya gitu tapi ini, pak kemarin bapak kan harus gini-gini terus si bapaknya ini bilang, loh kemarin saya gak pake mobil saya kok itu gimana? jadi untuk aplikasi tilangin sendiri kita tidak meng-cover sampai seperti itu cuman itu kalo misalkan dari prosedur kepolisian memang tilangnya sendiri harus tetep ke sepemilik mobil seperti itu website itu lebih ke arah semacam blog sih artikel artikel tentang traveling sama paket-paket tour yang ada tapi untuk kedepannya memang kita niat ke integrasikan antara web dengan aplikasi ini 4 tempat baru yang ingin kalian promosikan bisa juga masuk ke jejakku share experience kalian aku kan dapat poin poinnya nanti juga akhirnya balik lagi sih buat kalian kalo harapan kami sih kalo bisa ntar jejakku gak cuman di Indonesia aja tapi turis-turis di luar negeri juga bisa pake apps itu jadinya ntar juga bisa memberi tau wisata di Indonesia untuk orang luar kalian mau cari di provinsi dimana? ada semua tempat wisata di Jawa Timur ada semua tempat wisata kalo misalkan di aplikasi sejenis itu kan gak bisa nyari per provinsi tapi ngajakin temen-temen jalan bisa disini bikin event buat jalan baru sama temen-temen sama pengguna Travis bisa di share di Facebook gak? kita dapet banyak masukan kita tau evaluasi sedikit-sedikit evaluasi lah dari temen-temen yang kita alunin tadi diantaranya apa sih? kita mau ada sih fitur nambah fitur di share ke sosial media terus juga memperbagi di fitur join join untuk fitur unjoinnya ya belum ada terus sama memperjelas buat follower siapa aja yang udah follow suatu akun menurut saya ini bakalan Travis merupakan nanti bakalan jadi aplikasi yang nomor satu ya yang bisa buat para wajatawan dari luar itu lihat apa sih yang bagus kalo melihat Indonesia itu lewat mana ya makanya mereka pake Travis buat kita yang lagi mungkin ada perbedaan pendapat dengan orang tua kasus-kasus seperti ini kita banyak sekali jadi sarjana itu bisa buat temen-temen konsultasi silahkan kembangkan kembangkan saya untuk aplikasi ini ini sangat membantu untuk saya dan teman-teman saya karena kita bisa mencari informasi-informasi tentang universitas dan jurusan yang kita inginkan dan kita bisa berkonsultasi kepada tim dari aplikasi ini Alhamdulillah event hari ini sukses! kami banget terus kita pengen terus upgrade buat sarjana salah satunya mengikuti social media yang dimiliki oleh anak-anak sekarang karena mereka bergeraknya lewat social media, gadget, digital jadi kita pengen ngikutin perkembangan social media mereka supaya tetap keep in touch sama mereka terus terima kasih terima kasih bukan satu aplikasi yang mendukung office mobile jadi mau kita ke malam mana ya kita memang sudah tahu apa yang terjadi di bangkok itu cuma mereka nggak ngeliat yang mikro mana, yang menengah mana, yang kecil yang mana terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih